Oke jadi pada hari ini saya mau coba tes kamera HP Infinix Smart 8 ini ya teman-teman disini saya akan mencoba dua versi yaitu menggunakan kamera bawaan seperti ini dan saya akan download dulu aplikasi Play Store yang namanya Open Camera yaitu aplikasi yang sering saya gunakan untuk membuat konten YouTube dan juga fotografi ketika saya Open Camera di Play Store ya teman-teman ini aplikasi banyak sekali digunakan oleh para youtuber model HP seperti Mimin ini aplikasinya cuma 3MP tapi fiturnya sangat komplit dan sangat enteng juga aplikasinya Oke disini kita bersihkan dulu kameranya saya cuma pakai tisu ya teman-teman walaupun ini tidak disarankan sebaiknya kalian gunakan membersih rinsa atau microfiber ya teman-teman yang aman tentunya karena keterbatasan karena keterbatasan saya pakai ini aja mungkin ya tisu yang agak halus Oke mungkin sudah bersih ya teman-teman dan disini kita tunggu downloadnya di install dulu nah ini dia sudah berhasil dibuka seperti ini waduh warnanya putih sekali silam mungkin ya Oke disini saya setting kita klik pengaturan disini yang utama yaitu apakah ada fitur kamera API disini bisa enggak ya diaktifkan kamera 2 HP mungkin nggak bisa kayaknya atau bisa ya mungkin ya saya coba dulu ya Oh ternyata bisa fitur manual ya teman-teman seperti ini dan juga shutter speednya bisa disetting teman-teman ya jadi mendukung settingan manual dan juga auto ini bawaannya biasanya auto Oke kita lanjut ke pengaturan dulu kalau kamera apinya tidak diaktifkan ini tadi tidak ada settingan manual seperti ini cuma ada otomatis pencahayanya kita naikkan atau turunkan jadi nggak bisa setting shutter speed kecepatan memotret ISO dan lain-lain Oke mungkin saya setting bawaan seperti ini aja nggak pakai fitur kamera k2 api atau settingan manualnya di nonaktifkan aja ya teman-teman disini kita lanjut ke settingan Hai foto terlebih dahulu maksimalnya kita setting ke resolusi maksimal seperti ini jadi 13 megapiksel settingnya kita mentokin Hai dan juga format gambar cip-back ini cuma itu aja mungkin ya yang kita aktifkan jadi sudah bawahnya sudah disetting ya teman-teman kayaknya kalau settingan video itu lebih lain lagi ini formatnya mentok ternyata cuma full HD ini dia mentok full HD tapi kalau di HP aku yang Redmi Note 10 itu sampai 4k ya karena memang terbatas sampai full HD aja ini dan disini untuk settingannya seperti ini ya teman-teman untuk menggunakan aplikasi Open Camera itu yaitu pada bagian video bitrate jangan karena setting default tapi setting aja misalnya kalau di full HD itu itu antara 10 kalau tidak 15 atau 2015 ini aja setting aja 15 ya teman-teman ini sudah lebih dari cukup Hai daripada Hai bitratenya 15 megapiksel dan frame rate nya diangka 30 aja sudah cukup untuk video ya teman-teman ini tidak perlu diaktifkan yang diaktifkan cuma ini tadi video bitrate 15 megapiksel MPPS itu megapiksel per second dan bit frame rate itu namanya fps ya dengan fps itu 30 aja sudah cukup walaupun kalau diatasnya itu mungkin yang lebih berat kameranya nanti dan langsung aja kita coba di luar aja kita coba di luar oke dan ini dia hasil jika kita menggunakan aplikasi Open Camera ya teman-teman teman-teman seperti ini hasilnya dari kamera HP infinix smart 8 nah disini kalian bisa nilai sendiri hasilnya kalau menurut aku ini sudah cukup bagus sekali ya teman-teman dan ini untuk hasil videonya Wah cukup halus ya teman-teman videonya dan ini di pagi hari kira-kira jam sembilanan ya teman-teman dan untuk foto yang ini yaitu hasil daripada aplikasi kamera bawaan HP infinix smart 8 yang menurut aku tidak ada banyak perbedaan dari segi gambarnya atau hasilnya dan ini dia hasil videonya dari aplikasi kamera bawaan HP infinix btw ini di belakang rumah aku teman-teman ya hampir seperti hutan belantara oh my god Oke jadi disini kalian bisa simpulkan sendiri hasil kamera infinix smart 8 ini untuk hasil kameranya seperti ini ya teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax